Intro Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Ernawati dari Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf membuat tanya bu ya Ada seorang istri yang menerima info tentang perilaku suaminya Diluar yang belum jelas benar tidaknya Dia terburu-buru menuduh suami yang macam-macam Bahkan sampai menghina-hina suami dan orang tua suaminya itu Kejadian ini sudah sering sekali Bahkan ini yang kelima Sedangkan info yang diterima istri itu tidak benar Dia juga sudah selalu diingatkan Kalau menerima info-info itu dicek dulu benar tidaknya Tapi selalu saja begini Mohon pencarahannya bagaimana bu ya Terima kasih Dalam istilah ilmu jiwa, ilmu psikologi Ada istilah Arab namanya syakakah Orang yang dihantui oleh keraguan-keraguan Syakakah, tidak tahu apa istilahnya itu Jadi kepada pasangan itu Suudon Nah Ini kalau masih derajat fas-fas seperti ini Bisa diobati Tapi ada bukan syakakah Jadi memang mencari terus Jadi penasaran terus mencari Mencari kesalahan suami istri Itu bahaya namanya penyakit gila Terus pakai obat penenang itu Pelabat penenang, karena dia gila Karena bisa membunuh orang seperti itu Ada sifat Ada sifat seperti itu Maka waspada Bisa jadi menjadi penyakit gila Seperti itu Kalau dibiarkan-biarkan penyakit gila Soalnya enggak Enggak akan percaya kepada pasangannya Satu istri dia cinta Tapi dia selalu curiga berlebihan Cemburu berlebihan Curiga berlebihan Curiga berlebihan Itu bukan selagi penyakit ragu-ragu waspada Bisa menyakit Sudah gila dia Sampai derajat membunuh Kalau masih sebatas Dia adalah yang dihantui oleh keraku-raguan Sehingga dia berprasangka Ayo dibenahi saat ini Ilmunya ada Awas hati-hati Dalam bahasa komunikasi itu begini loh ya Yakin dalam bahasa komunikasi Bertanyalah engkau akan dijawab Jangan kau tuduh Dia akan mengelak Bertanyalah engkau akan dijawab Jangan bahasa menuduh Dia akan mengelak Jadi kalau ngomong sama pasangan Bukan istri kepada suami saja Tapi suami kepada istri Bertanya yang baik Bang Ini WA siapa bang Tanya gitu Suami macam Siapa Eh sudah Alhamdulillah Rumahnya suami saya Tidak terlalu peduli Dengan Kadang seorang wanita Kalau bertanya Dijawab Tidak terima Bang Ini WA siapa bang Tidak tahu Tidak mungkin Anda ini bagaimana Minta yang mungkin Atau tidak mungkin Anda jangan sakit Eh perempuan Ini kadang-kadang serba salah Dijawab Saya tidak tahu Tidak mungkin tidak tahu Kenapa masuk HP-mu Tolong ya Sama Tanyakan yang baik dulu Tanyakan yang baik Dan juga urusan melihat HP pasangan itu Ada dua model manusia ini Kalau Anda orang yang kuat Tabah dan bijak Anda bisa saja melihat Misalnya Anda curiga Kepada pasangan Anda curiga Jangan-jangan Pasangan saya ada sesuatu Kalau Anda memang orang kuat Tabah dan bijak Anda boleh melihat Untuk menyelesaikan masalah Misalnya Melihat Agar tahu Tapi kalau Anda emosional Dan sebagainya Jangan lihat Karena Anda akan merusak rumah Anda sendiri Anda orang yang bijak Kuat Saya akan coba lihat Kemudian setelah aku lihat Akan aku bincangkan baik-baik Tapi Anda kuat Dengan keteduhan Anda Anggap saja itu pasangan yang Kepleset Kepasangan yang ini Tapi kalau Anda tidak kuat Jangan berani lihat Jangan berani lihat Karena nanti keluar emosi Sementara itu Belum tentu Itu adalah Yang benar Kadang sama teman lama itu Gojlokan itu ngacu Makanya perlu waswada Di dalam diri kita ini Paling enak Tidak usah ingin tahu Kita sama-sama belajar Mendekatkan diri Wadah Allah Kalau memang dia melakukan pelanggaran Akan mundur sendiri Kenapa? Kita sama-sama dekat kepada Allah Jangan kerjaan Kita usil Mencari-mencari 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 Terseksa Nah Di saat Anda mendengar Informasi tidak baik Dari seseorang Tentang suami Anda Maka jangan Anda Mudah percaya Bisa saja Orang itu Dikirim oleh setan Untuk menghancur Ke rubah tangga Anda Orang hebat Orang hebat adalah orang pendekar hebat Dalam tahap awal-awal Dalam tahap awal-awal Mulai menjawab Penjawab-penjawab Dikirim kepada istrinya Pengadu dong Bahkan ada seorang Bermanda Bu ya ada buktinya ini Kamu yang salah Berusaha dengan penfitnah Orang yang mengirim Screenshot itu adalah Orang jahat dia Ada apa perlunya Dia merusak keluargamu Jangan denger dia Awas Itu iblis itu Baik Ini Kalau kita mendengar Informasi negatif Tentang pasangan kita Pertama adalah Jangan mudah Anda percaya Kalau ternyata Tertinggal di hati Anda Kesan keraguan Maka katailah Bertanyalah Jangan menuduh Tidak Bertanyalah Jangan menuduh Dan di saat Anda bertanya Anda harus siap dengan jawaban Jangan Anda membuat jawaban sendiri Yang repot Anda membuat jawaban sendiri Bukan bertanya itu namanya Itu bahasa komunikasi yang baik Kalau seandainya Suami itu Kok gak terus terang Karena Anda punya wibawa Berarti dia akan pelong-pelongan Maka cukup Anda Dengan gaya wibawa Anda Sopan santun Anda bertanya Kalau memang dia benar salah Kemudian dia menutupi Paling tidak Dengan wibawa Anda Cara Anda yang penuh kebijakan Dia akan mundur pelan-pelan Dari kejahatan yang selama ini dilakukan Tapi kalau Anda Gedebal Gedebal Ngapain Gak kapa-ngapain saja juga Ditunduh-tunduh Mending gituan juga Wah kan gak benar jadinya Hati-hati Kita perlu bahasa komunikasi yang baik Dengan pasangan Ini ada bab khusus Kayak gini Ada bagaimana cara komunikasi Yang berbeda dengan pasangan Kita sering kuasa emosi Langsung Der-der-der-der Naudulillah Jadi seperti itu Kalau memang ada kecanggalan Kalau memang Anda bisa melupakan aman Tinggal membangun saja Maka gini loh Kalau Anda sudah membersihkan semuanya Maka Kekotoran akan runtuh sendiri Dari dalam diri Kita bangun suami takut kepada Allah Kita bangun istri takut kepada Allah Maka kejahatan yang selama ini Anda takutkan akan tersingkirkan Kan begitu cara membersihkannya Tapi kalau membersihkannya hanya dari dia Suami punya suami Selingkuh Ada labrak dia Pergi wanita itu Ada jutaan wanita menunggu di belakangnya Karena hati yang belum dibenahi Faham mana ini Kalau yang kita benar Ya orangnya dong Bahkan mungkin seorang istri pura-pura tidak faham Tapi malah mendekatkan istrinya kepada Allah Allah sampai suami itu mendekatkan suaminya kepada Allah Sampai sama suami Selesai Tapi dengan emosi Dilabrak yang ini Kata suami Memang Sudah waktunya saya ganti Labrak ya memang harus ganti Karena hatinya belum benar Sama seorang suami kepada wanita pun seperti itu Jadi Jangan main labrak Akan tapi bagaimana kita Menyelesaikan dengan penuh bijak Bahwa kepada Allah Kalaupun Anda Keraguan tidak kunjung selesai Bertanyalah Jangan Menuduh Dan disaat Anda bertanya Tunggu jawabannya Jangan Anda buat jawaban sendiri Baru nanti ada Kalau jawabannya tidak mengenakan Baru ditatah hati lagi Jangan sampai terjadi percekcokan Karena percekcokan Bukan menjadikan dia semakin dekat kepadamu Dia semakin jauh darimu Hati-hati Bukankah kita ingin mengikat kembali cinta Yang mungkin ada kertakan Karena Anda sering sibuk sama SMS Manitanya sibuk sama BA Makanya jangan sering sama BA Atau suaminya kerjanya full Atau Ada kesibukan Beri kesempatan pasangan Untuk bermanja-manja Insya Allah hari ini banyak Manja-manja Manggil A juga tadi kan Harus indah ya Itulah Jadi seperti itu dalam menyelesaikan masalah Bukan gurutak-gurutuk Bukan main marah Bukan ini Kalau marah Bukan semakin dekat kepadamu Dia semakin jauh Yang kebayang di matanya Kalau Anda marah Dia semakin hebat Kalau wanita Kalau ada seorang suami Anda main labrak ke sang istri Maka laki-laki itu akan semakin indah Uh Dia malembut Dia denik Sama seorang istri pun demikian Yuk baik-baik semuanya Semoga Allah menjaga kita Dari sebab-sebab kehinaan Allah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya